Intro Pasukan Hisbublah Lebanon dilaporkan membayar mahal penebak jitu dari wilayah Brazil untuk menghabisi militan Israel. Pengakuan ini disampaikan oleh seorang warga Brazil yang diduga merupakan anggota Hisbublah. Dikutip dari First Post, pria bernama Michael Messias ini mengaku dibayar senilai 100 ribu USD untuk membunuh militan Israel. Hal ini disampaikan dirinya dari laporan yang mana Messias awalnya mengaku enggan mengungkap hubungannya dengan kelompok ekstremis tersebut. Sampai akhirnya ia mengaku bahwa perjalanannya ke Lebanon diatur oleh militan Brazil-Surya yang sedang diburu Interpol karena terafiliasi dengan Hisbublah. Diakui oleh Messias, pasukan dari Lebanon ini dengan mudah membayar penebak jitu untuk membidik pasukan Israel. Namun Messias sendiri menolak untuk bergabung menjadi penebak bersama Hisbublah. Ia mengaku ada seorang pria bertopeng yang mengatasnamakan dirinya sebagai Abdul Majid. Membawa segepok uang dan menawari para penebak jitu untuk bergabung dalam perang di jalur Gaza. Kekuatan Hisbublah sendiri belakangan semakin tampak seusai keberhasilan mereka menyerang perbatasan Lebanon dan Israel. Pasukan Hisbublah ini menggunakan rudal hingga roket mereka untuk menyerang Israel yang terus menggempur jalur Gaza. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.